Informasi mengenai naiknya harga bahan baka minyak non-subsidi Pertalite dibenarkan oleh senior sales eksekutif Pertamina Riau Rifki Nasution via telpon. Menurutnya, kenaikan harga Pertalite sejak beberapa waktu lalu untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang semula Rp7.900.000 kini menjadi Rp8.000 atau naik sebesar Rp100 per liternya. Seperti diketahui bahwa harga Pertalite di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau merupakan harga minyak termahal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya pajak di dua provinsi tersebut yakni untuk Riau pajak sebesar 10% sedangkan provinsi lain hanya 5%. Maka dari itulah harga Pertalite di Riau dan luar Riau berbeda. Bisa nengenikin gak Mas tentang harga Pertalite yang katanya naik gitu Mas? Oh ya memang itu udah kebijakan dari kantor pusat seperti itu Mbak. Oh gitu. Dari harga berapa ke berapa sekarang nih Mas? Rp7.900.000. Sejak kapan itu kenaikan harga itu? Beberapa hari yang lalu itu kan. Itu emang berarti alasannya karena kebijakan dari pemerintah ya Mas? Dari kantor pusat. Oh dari kantor pusat. Nah kan setelah kita cari tahu infonya di Riau ini yang paling mahal ya Mas harga Pertalite ya? Iya memang kan sudah seperti itu saya sampaikan ke Pemda seperti itu, ke DPRD seperti itu. Karena kan BBBKB-nya berdasarkan undang-undang itu kan antara 5-10%. Di Riau itu kan sekarang 10% sama dengan Kepri. Makanya harga BBM non-subsidi ya di Riau dan Kepri paling mahal. Karena kan itu BBBKB masuknya ke Pemda. Rifki baharap masyarakat memahami persoalan harga Pertalite di Riau yang berbeda tipis dengan daerah lain. Nurwahyu Rais Tiani dan Danata melaporkan.